Sepasang pendekar kembar jilid tujuh tamat. Ouyang Bu marah sekali. Sambil berlari ia menuju ke tempat tinggal Guilisan di sebelah utara dalam benteng itu. Ketika ia tiba di depan kamar Gui Chiang Kun, ia mendengar suara wanita memaki-maki dan suara Guilisan tertawa-tawa. Ouyang Bu tak dapat mengendalikan kesabarannya lagi. Ia mendorong daun pintu dan apa yang terlihat olehnya membuat ia mencabut pedangnya karena marah. Guilisan yang agaknya sudah mabok, berdiri dengan sikap menantang. Gui Chiang Kun, apakah yang sedang, kau lakukan ini ha-ha Chiang Kun, apakah kau tidak melihat? Aku sedang memeriksa seorang tawanan lepaskan dia dan kembalikan ke dalam kamar tahanan Ouyang Bu memerintah dengan metel, terbelalak marah. Guilisan menggeleng-gelengkan kepala. Ouyang Chiang Kun, kau selalu mau menang dan mau enak sendiri saja. Kau datang-datang telah merampas Nona Lieng dari tanganku merampas pula kedudukanku. Semarang aku dapat menangkap tawanan pemberontak wanita ini, apakah kau juga hendak merampasnya pula? Haha, ia memang cantik, lebih cantik daripada Nona Lieng. Tapi dia adalah bagianku dan kau tidak boleh merampasnya, Guilisan, tutup mulutmu yang kotor. Apakah kau hendak membantah perintahku perintah apakah ini? Ouyang Chiang Kun, apakah kau lebih memberatkan dan membela tawanan seorang pemberontak daripada seorang perwira pembantumu sendiri? Selama aku masin berada di sini, kau tidak boleh memperlakukan tawanan kita secara sewenang-wenang, kata Ouyang Bu tidak sabar. Siapa yang sewenang-wenang? Kau atau aku? Aku takkan menyakiti atau menyiksa Nona ini. Aku bahkan hendak mengambil dia sebagai istriku bangsa terendah Ouyang Bu marah sekali dan menggerak-gerakan pedangnya. Tiba-tiba Guilisan juga mencabut pedangnya dan menghadapi Ouyang Bu dengan meti merah. Orang si Ouyang. Kali ini aku terpaksa tak mentaati perintahmu yang gila. Aku hendak mengambil Nona ini, kau mau apa kalau begitu aku akan menggunakan kekerasan kata Ouyang Bu. Bagus dan sambil berseru keras Guilisan loncat menyerang dengan pedangnya yang dapat ditangkis dengan mudah oleh Ouyang Bu. Tak lama kemudian Guilisan menyerang mati-matian dan Ouyang Bu bertahan dengan tenang. Sementara itu, si Ouyang yang terikat kaki tangannya dan tidak berdaya melihat pertempuran itu dengan metel terbelalak. Tiba-tiba ia menitikan air metel dari sepasang matanya karena keadaan itu mendatangkan berbagai perasaan kepadanya. Ia tahu bahwa Ouyang Bu adalah tunangannya dan karena ia telah tahu pula bahwa anak muda ini mencintai lieng, maka ia tidak banyak mengharapkan daripadanya. Pula karena Ouyang Bu ternyata telah menjadi kaki tangan kaisar, ia lebih benci dan menganggap bahwa pemuda itu memang berwatak jahat dan buruk, berbeda jauh dengan Ouyang Bu tunangan encinya. Tapi kini melihat betapa pemuda itu ternyata cukup memiliki sifat ksatria dan bahkan membelanya dari gangguan panglima kasar si Gui itu, ia tak dapat menahan keharuan hatinya lagi. Ia merasa girang karena ternyata bahwa betapapun juga pemuda pilihan orang tuanya itu tidak sejahat yang ia sangka, dan ia merasa sedih karena pemuda itu mau menjadi kaki tangan kaisar lalim. Karena kepandayan Gui Lisan memang kalah jauh jika dibandingkan dengan Ouyang Bu dan karena perwira si Gui ini memang hanya mengandalkan tenaganya yang besar belaka, maka tak lama kemudian ia hanya mampu menangkis saja dan napasnya terengah-engah menghadapi serangan-serangan Ouyang Bu yang hebat. Pada saat yang tepat sekali, akhirnya Ouyang Bu berhasil menendang tangan lawannya itu dan Gui Lisan menjerit kesakitan. Pedangnya terlempar dan jatuh di atas lantai. Pungut pedangmu dan pergi dari sini Ouyang Bu memerintah sambil memasukkan pedangnya sendiri ke dalam sarung pedang. Bagaikan seekor anjing kena pukul, Gui Lisan membungkuk dan memungut pedangnya yang terlempar ke dekat pembaringan. Karena pergelangan tangan kanannya patah oleh tendangan Ouyang Bu, ia menggunakan tangan kiri untuk memungut pedang itu, tapi tiba-tiba bagaikan orang kemasukan iblis yang menyeringai dan cepat sekali ia gerakan pedang di tangannya itu untuk menusuk dada siau keleng yang rebah telentang. Darah itu memekik lirih dan berkelojotan dalam ikatannya, lalu menghembuskan napas terakhir. Darah merah menyembur keluar dari dadanya, membasai pakaiannya. Ouyang Bu tiba-tiba merasa kepalanya pening dan matanya kabur. Ia tak percaya kepada pandangan matanya, dan menggunakan tangannya untuk menggosok-gosok kedua matanya. Kau halang-halangi maksudku dan kau hendak merampas dia, maka lebih baik dia mati dan habis perkara mendengar kata-kata Gui Lisan, barulah Ouyang Bu sadar dan maklum bahwa ia bukan sedang mimpi dan bahwa benar-benar perwira itu telah membunuh Sian Leng dengan kejam. Suaranya gemetar ketika ia berteriak. Bangsa terendah. Kau, kau binatang kejam Ouyang Bu melangkah perlahan menghampiri Gui Lisan dengan mata mengancam dan wajah menyeramkan. Melihat keadaan pemimpinnya ini, Gui Lisan terkejut sekali. Biarpun dia seorang yang tabah, namun melihat wajah Ouyang Bu pada saat itu, ia menjadi ngeri dan takut. Ciyang Kun, Ciyang Kun maaf, Yang. Ku bunuh hanyalah seorang pemerontak. Tapi Ouyang Bu tetap melangkah maju, perlahan-lahan, bagaikan seekor harimau menghampiri korbannya, bibirnya tetap bergerak-gerak dan berbisik dengan nafas mendesis-desis, bangsa terendah, binatang kejam Gui Lisan makin takut. Tubuhnya menggigil dan untuk penghabisan kali ia berusaha memelah diri. Ouyang Ciyang Kun, ampunkan aku, ingat, ia, ia hanyalah seorang perempuan pemerontak. Ketika Ouyang Bu telah cukup dekat, Gui Lisan lalu menggunakan pedang di tangan kirinya untuk menyerang, tapi satu tangkisan keras membuat pedangnya terlempar dan ia terhuyung ke samping. Ouyang Bu bergerak cepat, dan tangan kanannya menghantam dada sedangkan kaki kirinya menyusul menendang lambung. Gui Lisan memekik angeri dan roboh tak bernapas lagi. Ouyang Bu berdiri memandang kedua mayat itu dengan tak bergerak bagaikan patung batu. Pikirannya kacau balau. Pada saat itu terdengar suara orang menegur di belakangnya, Ouyang Bu, perbuatan apakah yang kau lakukan ini? Ouyang Bu terkejut sekali karena suara itu adalah suara Chin Chun Ong. Ia membalikan tubuh dan benar saja, Chin Chiang Kun telah berdiri di depannya. Ouyang Bu segera menjatuhkan diri berlutut di depan susyoknya. Ia teringat akan kematian lieng dan tak tertahan pula ia menangis sambil berkata, Susyok, adik lieng, sudahlah, aku telah tahu semua. Aku tidak menyalahkan kau, dan kejadian sekarang ini sungguh ku sesatkan sekali. Beginilah akibatnya kalau orang mencampur adukan tugas kewajiban dengan perasaan-perasaan perseorangan, Susyok, Gui Lisan bertindak di luar batas yang peri kemanusiaan dan tecu sebagai seorang menghargai kejujuran tak kuat melihat dan Saya tahu Gui Chiang Kun bersalah Chin Chun Ong membentak. Tapi betapapun besar kesalahannya, kau tak berhak membunuhnya. Untuk mengadili dia, ada pengadilan tertentu, kau tidak boleh bertindak sendiri. Ouyang Bu menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Lieng mati karena terlalu menurutkan nafsu hatinya, Tapi sudahlah, kematian bagi orang-orang dalam peperangan seperti kita tidak berarti apa-apa, Sungguh pun mulutnya berkata begitu, Namun wajah Panglima Tua ini tampak bersedih juga, Tanda bahwa kematian Lieng sangat mendukakannya hingga Chin Chun Ong kini nampak lebih tua. Kita harus memperkuat benteng di sini karena akan ada barisan pemberontak besar dan kuat melalui daerah ini. Karena ini pula aku membawa seribu orang tentara ke benteng ini dan ada pula beberapa orang kawan-kawan yang membantu kita. Mari ku perkenalkan kau kepada mereka, Ouyang Bu mengikuti susoknya keluar dari kamar itu dan memerintahkan orang-orangnya mengurus jenazah Gui Lisan dan Chan Siauleng, Dengan pesan bahwa jenazah Nona itu harus diurus baik-baik dan jangan dianggap sebagai mayat musuh biasa. Setelah tiba di luar, Ia diperkenalkan kepada beberapa orang tokoh persilatan yang terkenal di kalangan Kang Ong. Ia melihat Hoa Gujiliun si Kerbau Belang, Bikokhol siang si Hwasyo gendut yang bersenjata tasbeh, Kaha ucilok si Huncuwe maut yang hebat. Mereka ini adalah tiga tokoh yang dulu pernah membantu Chin Chun Ong di benteng tembok besar di utara. Juga tampakin keng tojin tokoh Gui Lisan yang bongkok kurus dan di antara seribu orang anggota tentara yang baru datang, terdapat sepasukan tentara istimewa sebagaimana dapat dilihat dari topi mereka, yakni barisan sayap Garuda, pahlawan-pahlawan istana Kaisar yang terkenal kekejaman dan keberaniannya. Pasukan ini terdiri dari seratus dua puluh orang. Melihat rombongan yang kuat ini, Diam-diam Ouyang Bu merasa kagum, dan ia merasa yakin bahwa kali ini barisan pemberontak pasti akan dapat dihancurkan. Semua perwira dan paraksatria itu lalu dijamu oleh Chin Chun Ong dan semua orang, kecuali Ouyang Bu, merasa gembira. Pemuda ini tidak dapat bergembira karena hatinya masih sedih mengingat kematian Lieng dan ditambah pula ia menyesal sekali telah menangkap si Auleng hingga gadis itu menjadi binasa. Kalau saja ia binasakan gadis itu di dalam pertempuran, maka ia takkan demikian menyesal. Tapi, biarpun ia tidak membunuh gadis itu, namun tetap saja ia merasa menyesal dan merasa seakan-akan ia sendiri yang menyebabkan kematian gadis itu. Hanya sedikit pikiran yang menghiburnya, yakni bahwa ia telah membunuh Guilisan, Cui, kata Chin Chun Ong, menurut laporan para penyelidik kita, musuh yang akan menyeberang daerah ini jumlahnya besar sekali dan mungkin lebih besar daripada jumlah anak buah kita. Akan tetapi, dengan adanya kawan-kawan di sini, ku rasa kita takkan kalah. Menurut perhitunganku, malam ini tentu mereka telah tiba di sini dan kalau tidak malam ini, tentu besok pagi-pagi mereka melakukan serangan. Maka ku harap Cui sekalah berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Ketahuilah bahwa tempat ini sangat penting artinya dan penyerbuan ke kota raja oleh para pemberontak itu tergantung kepada berhasil atau tidaknya mereka menyeberang daerah ini. Chin E I Ang Kun tiba-tiba KH Ucilok Si Hun Cue Maut berkata setelah melepaskan Hun Cue-nya dari mulut. Perlukah kita takuti segala pemberontak itu? Biarpun jumlah mereka besar, tapi mereka itu terdiri dari petani-petani dan pengemis-pengemis miskin yang kelaparan. Ku rasa biarpun jumlah mereka lima kali lebih banyak. Daripada jumlah kita, dengan satu lawan lima pun kita takkan kalah. Maka ku harap Chin Chiang Kun tidak berkecil hati, semua orang membenarkan kata-kata ini, tapi Oung Yang Budi Amdiam khawatir melihat kesombongan mereka. Juga Chin Chun Ong berkata, betapapun juga, harap Cui berhati-hati, karena terus terang saja ku katakan bahwa di antara mereka ada juga orang pandai, akan tetapi, tentu saja panglima yang cerdik itu tidak mau mengecilkan hati dan semangat mereka yang membantunya ini, dan untuk mengembirakan suasana, ia minta kepada mereka untuk mendemonstrasikan kepandayan silat guna menyegarkan semangat. Lok Wibeng, seorang komandan barisan sayap Garuda, yang masih muda dan bersikap galak, mulai dengan demonstrasi kepandayannya. Ia adalah murid dari Hem Kok Hwesyo, seorang tokoh dari Taisan, maka kepandayan silatnya cukup hebat. Dengan senjata sebatang tombak panjang, perwira sayap Garuda ini main silat tombak yang mendapat sambutan dan pujian riu rendah. Ujung tombaknya bergetar-getar dan menjadi belasan banyaknya, mengelilingi seluruh tubuh dengan suara angin yang cukup kuat. Diam-diam Owi yang bukagum juga dan merasa bahwa kepandayan komandan Si Lok tidak berada di bawah kepandayannya sendiri. Selesai Lok Wibeng berdemonstrasi, majulah dua perwira lain yang dijuluki Tiatos Yang Hou atau Sepasang Harimau Kepala Besi. Dua perwira ini adalah saudara seperguruan dan mereka ini murid-murid Siow Lim Si yang bertihak pada pembesar seperguruan dan mereka ini murid-murid Siow Lim Si yang bertihak pada pembesar pemeras dan diperbantukan kepada Chin Chun Ong. Kepandayan kedua murid Siow Lim Si ini pun cukup hebat. Mereka memperlihatkan kemahiran bersilat dengan Toya dan tentu tingkat kepandayan mereka pun berimbang dengan tingkat Lok Wibeng hingga Ouyang Bu makin berbesar hati saja. Dengan bergiliran, mereka saling memperlihatkan kehebatan mereka. Ouyang Bu teringat akan burunya, maka ia lalu mendekati susioknya dan dengan suara perlahan bertanya mengapa suhunya tidak datang membantu. Gurumu orang aneh kata Chin Chun Ong. Aku sudah minta bantuannya tetapi ia berkata bahwa ia tidak mau mengotorkan tangannya dengan segala urusan perang. Ia telah tua dan telah menjadi lemah, sayang, Chin Chun Ong tertawa dan Ouyang Bu merasa heran, diam-diam ia merasa menyesal mengapa suhunya bersikap demikian. Suhunya telah menyuruh ia dan kakaknya turun gunung untuk membantu Chin Chun Ong, tapi ia sendiri tidak mau membantu. Sungguh aneh. Pada saat itu, K.H. Ucilok Sihun Cue Maut, Bikok Ho Siang, dan Ho A. Gu Jiliun sudah memperlihatkan kemahiran mereka. Ketika tiba giliran Kin Keng To Jin memainkan pedannya, maka Ouyang bu kagum sekali karena Tosu ini memiliki kepandayan yang tinggi pula. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar berkelebat bajingan putih dan terdengar suara orang berkata, Chin Chun Ong, maafkan aku mengganggu pastamu. Aku perlu dengan pemuda si Ouyang ini semua orang terkejut ketika melihat betapa tiba-tiba saja di tengah ruangan itu berdiri seorang tua berpakaian sebagai petani dengan baju warna putih dengan sikap tenang sekali. Sin Leong Chiu Pek In Chin Chun Ong berkata terkejut. Mendengar nama ini, Ho A. Gu Jiliun tahu bahwa kakek yang datang ini adalah seorang tokoh pemberontak yang terkenal sekali, maka diam-diam ia mengeluarkan tiga batang piau dan melemparkan senjata rahasia itu dari jurusan belakang, mengarah tiga jalan darah yang paling berbahaya dari kakek itu. Semua orang terkejut melihat hal ini dan terutama Chin Chun Ong merasa tak senang karena tindakan Leong itu dianggap gegabah dan sembrono sekali. Chiu Pek In seperti tidak tahu akan datangnya tiga batang piau yang menyambut dan tiga buah senjata rahasia itu tepat mengenai tubuhnya. Tapi sungguh aneh. Bagaikan mengenai karat saja, tiga buah senjata itu mental kembali dan jatuh di atas tanah tanpa melukai kulit kakek itu sedikitpun. Chin Chun Ong, tidak malukah kau menyambut tamu dengan care gelap? tanyanya kepada Chin Chun Ong. Chin Chiang Kun dengan muka merah berkata, pemberontak tua. Apakah kehendakmu datang ke sini? Ada dua macam keperluan. Pertama, aku hendak membawa pemuda si Ong yang ini karena ada sesuatu urusan penting. Kedua, aku memimpin barisanku hendak menyerang bentengmu ini dan kini mereka telah mulai menyerbu masuk dan pada saat itu terdengar sorak-sorai yang hebat dan gegap gempita dari luar benteng. Terkejutlah semua orang yang berada di situ. Chiu Pek In, kau mencari mati kata Chin Chun Ong sambil mencabut pedangnya. Tapi pada saat itu, dari luar berloncatan masuk beberapa orang, di antaranya tampak Ouyang Bun, Ken Cui Sian Si Bunga Buye, tampak juga tiga orang Tosu Ulung yang sebenarnya adalah Cun San Sem Loh Hiap, tiga pendekar tua dari Cun San, tampak pula Bok San Ki Si Raja Pengemis, Chin Kung Hwesyo ketua Kelenteng Hok Potong yang gemuk pendek, dan tidak ketinggalan Kilok Ngego Khoai, lima setan dari Kilok. Ternyata para pemimpin pemberontak ini dengan gagah berani menyerbu masuk pada saat para pemimpin barisan negeri sedang berkumpul. Sedangkan anak buah mereka telah bertempur di luar tembok benteng dengan hebat melawan penjaga-penjaga benteng. Di ruangan yang lebar itu segera terjadi pertempuran yang luar biasa hebatnya. Chiu Pek In yang mempunyai gerakan bagaikan seekor naga sakti, sekali menggerakan tubuh sudah menyambar ke arah Ouyang Bu dan sebelum anak muda itu dapat melawan, ia telah kena ditotok hingga tak dapat bergerak. Chin Pek In lalu mengempit pemuda itu dan dibawa meloncat keluar dari ruangan. Ia turunkan Ouyang Bu di atas tanah. Ia bertanya dengan suara tetap dan berat, anak muda yang sesat, kau apakan muridku si Siaw Leng pada saat itu Cui Sian juga memburu ke situ dan melihat pemuda itu ia mematih gemas, manusia keji. Kau telah menculik dan menganiaya tunanganmu sendiri, sungguh kejam dan rendah biarpun Ouyang Bu telah ditotok tai tewe ihiat yakni jalan darah yang membuat ia lemah tak berdaya, namun ia masih dapat berbicara dan semangatnya tidak padam. Dengan berani dan tambah ia berkata, aku sudah tertangkap, mengapa tidak lekas kau bunuh, mau tunggu apalagi akulah dulu bagaimana kau membunuh muridku kata Ciu Pek En. Tapi Ouyang Bu hanya memandang dengan matel bersinar dan tidak mau menjawab. Betapapun juga, ia telah merasa bertanggung jawab atas kematian Siaw Leng untuk apa ia harus menceritakan segala peristiwa itu hingga seakan-akan ia membela diri. Ia tidak takut mati dan ia tak perlu minta dikasihani. Melihat kekerasan hati Ouyang Bu, Cui Sian menjadi tak sabar dan tak dapat menahan kemarahan hatinya, ia mengangkat tangannya yang memegang pedang. Tapi pada saat itu terdengar teriakan, Moi Moi! Ciu lo ciampul! Tahan dulu, dengarlah keterangan orang ini ternyata yang datang adalah Ouyang Bun yang menyeret-nyeret seorang anggauta tentara. Anak muda ini sengaja menangkap dan memaksa tentara ini mengaku dan menceritakan peristiwa yang terjadi antara Gui Lisan, Siaw Leng, dan Ouyang Bu. Dengan paksaannya, tentara itu terpaksa menceritakan kembali di depan Ciu Pekin dan Ken Cui Sian tentang peristiwa itu, betapa Gui Chiang Kun menawan Siaw Leng dan betapa ia membawa gadis itu ketendanya dengan maksud jahat. Kemudian datang Ouyang Bu yang menghalangi maksudnya hingga terjadi pertempuran. Dan ia ceritakan pula bahwa yang membunuh Siaw Leng adalah Gui Lisan dan bahwa karena itulah Ouyang Bu sampai membunuh orang si Gui itu. Mendengar keterangan ini, tiba-tiba Cui Sian menjerit lirih dan ia pegang tangan Ouyang Bu sambil berkata, Ah, kau telah membalaskan sakit hati Siaw Leng. Dan, dan aku yang membunuh kekasihmu, sekarang mendakuamu lagi, tapi Ouyang Bu tidak memperlihatkan muka girang, dan setelah Ciu Pek In dengan wajah kagum melepaskan totokannya, Ouyang Tipik Bu berdiri lalu berkata keras, Aku adalah seorang para jurid yang telah bersumpah setia kepada negara. Segala urusan pribadi ini bukanlah urusanku. Nona Siaw Leng terbunuh karena ia seorang anggauta pemberontak yang tertawan. Ini sudah sewajarnya. Gui Chiang Kun kubunuh karena ia melanggar peraturan kami. Ini pun sewajarnya. Kemudian ia menghunus pedangnya dan dengan gagah berkata, dan kalian semua adalah anggauta-anggauta pemberontak yang melanggar tempat penjagaanku, maka sudah sewajarnya pula kalau menjadi musuh-musuhku yang harus kubasmi ia lalu menggerakan pedangnya mengamuk. Ouyang Hyante, kau layani di Akata Ciu Pek In kepada Ouyang Bun. Pemuda ini dengan hati perih terpaksa menurut dan dengan pedangnya ia menangkis serangan Ouyang Bun yang kalap. Bute, jangan kau gunakan pedangmu terhadap aku. Mari kita berdua pergi saja jauh-jauh, Bute, jangan banyak cerwet. Kau pemberontak dan aku perajurit negara adik yang telah kalap ini menyerang lagi lebih hebat hingga terpaksa Ouyang Bun menangkis dengan hati-hati. Berkali-kali Ouyang Bun menyebut nama adiknya dengan hati hancur. Ia tidak mau balas menyerang, hanya menangkis saja. Melihat keadaan Ouyang Bun demikian itu, Cung Isian tahu bahwa kalau dilanjutkan, kekasihnya itu tentu akan kena celaka di ujung pedang Ouyang Bu, maka ia meloncat untuk membantu. Tapi pada saat itu, datanglah Chin Chun Ouyang yang sengaja mencari-cari Ouyang Bu. Melihat Ouyang Bun sedang bertempur melawan adiknya, Panglima tua ini marah sekali dan membentak, Ouyang Bun, kau pemuda pengkhianat tapi terdengar jawaban Ciu Pek In dengan suara halus, Chin Chun Ouyang, seseorang bebas memilih pendapatnya sendiri-sendiri tak dapat dipaksa untuk hanya ikut-ikutan saja. Ouyang Bun telah memilih perjuangan kami, kau tua bangka yang menjadi biang keladi semua ini bentak Chin Chun Ouyang dengan marah sekali lalu menyerang Ciu Pek In. Kedua jagot tua ini lalu bertempur dengan luar biasa hebatnya. Cui Sian tetap membantu Ouyang Bun dan melihat betapa Ouyang Bun benar-benar tidak sanggup mengangkat senjata terhadap adiknya yang dikasihi, gadis ini lalu menyuruh ia membantu saja kawan yang lain. Pertempuran di dalam benteng yang berjalan hampir setengah hari itu ternyata dimenangkan oleh pihak pemberontak, karena tidak saja jumlah mereka jauh lebih besar, tapi juga datang barisan baru di bawah pimpinan Tio Sian Tiong sendiri, pemimpin besar pemberontak yang sangat terkenal itu. Tentu saja pihak tentara negeri tak sanggup menahan serangan gelombang besar dari barisan pemberontak ini dan mereka segera mundur sambil meninggalkan ratusan korban. Dan pertempuran yang berlangsung antara para pemimpin di dalam tenda besar juga hebat sekali. Ternyata keadaan mereka seimbang, tapi melihat bahwa anak buah mereka telah kalah dan kabur, banyak pula di antara mereka, termasuk K.H.U.C.Lok Sihun C.W.M.O.T. dan K.I.N.K.N.G.T.O.G.N. segera meninggalkan lawan dan lari. Yang lain-lain telah roboh menjadi korban senjata. Di pihak pimpinan pemberontak, K.I.L.K.G.G.O.K.O.K.I. yang berjumlah tiga dan tinggal dua orang lagi saja, juga Bok Sang Ki si Raja pengemis telah tewas. C.K.H.U.C.Lok mendapat luka bacokan dan masih banyak pula pemimpin dan pembantu lain yang menderita luka. Setelah sisa dari mereka yang bertarung di dalam tenda itu pada lari, kini masih bertempur ramai hanyalah C.H.U.C.Lok melawan C.H.U.C.Lok dan O.U.C.Lok melawan C.H.U.C.Lok sebenarnya, beberapa kali C.H.U.C.Lok tadi berseru bahwa kalau tidak lari, ia takkan mengejar. Tapi ucapan ini hanya menimbulkan kemarahan C.H.U.C.Lok dan O.U.C.Lok Kedua ksatria tua dan muda ini ingin berkelahi terus sampai napas terakhir. Mereka lebih baik mati daripada harus meninggalkan benteng itu. C.H.U.C.Lok adalah seorang ahli pedang yang istimewa dan berkepandaian tinggi, namun menghadapi C.H.U.C.Lok ia tidak berdaya dan bukan perkara mudah untuk mengalahkan panglima tua itu. Dan biarpun C.H.U.C.Lok hebat juga, namun kepandayan O.U.C.Lok dapat mengimbanginya. Kini semua kawanan pemberontak yang ditinggal lari musuh, mengurung tenda itu dan beberapa orang pemimpin hendak membantu C.H.U.C.Lok dan C.H.U.C.Lok tapi C.H.U.C.Lok berteriak, jangan, jangan main keroyokan terhadap dua orang pahlawan gagah ini. Aku dan muridku masih belum kalah pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Tiba-tiba dari luar masuk seorang laki-laki berusia kira-kira 45 tahun berpakaian seperti orang tani dan bertopi lebar. Kunis dan jenggotnya yang hitam panjang itu terpelihara matanya yang tajam. Semua seorang segera memberi jalan padanya dengan sikap hormat. Ia lalu melihat empat orang yang sedang bertempur itu dengan kagum dan akhirnya mengeluarkan sebuah gendawa dan beberapa batang anak panah. Lalu ia berseru dengan suara menggeledek, C.H.U.L.P.H. meluncur bagai kilat. Tiga menuju ke arah Ouyang Bu dan tiga lagi menuju ke arah Chin Chun Ong. Biarpun sudah lelah sekali, namun Chin Chun Ong masih berhasil mengelakkan dua di antara tiga anak panah itu tapi yang ketiga tepat menancap di dada kirinya hingga ia terhuyung mundur lalu roboh tak berkutik lagi. Anak panah itu menembus jantungnya hingga ia binasa seketika itu juga. Ouyang Bu yang gagah hanya dapat menangkis sebatang anak panah yang dua batang tepat menancap di dada hingga pemuda ini pun rebah dan mati seketika itu juga tanpa mengeluarkan suara sedikit pun sama halnya dengan Chin Chun Ong itu mati dengan pedang masih erat tergenggam dalam tangan. Semua orang maju melihat kedua orang yang gagah perkasa ini. Ouyang Bu mau menubruk adiknya yang telah mati sambil mengeluarkan keluhan sedih. Anak muda mundur kau petani bertopi lemar tadi berkata lagi dengan suaranya yang menggeledek. Ini bukan waktunya untuk menangis. Mundurlah tapi pada saat Ouyang Bu mundur ia melihat persamaan muka di antara Ouyang Bu dan pemuda yang rebah itu maka ia segera bertanya ah kalian ini bersaudara kah cuisten yang mewakili kekasihnya menjawab mereka adalah saudara kembar yang berselisih pendapat Tai Hiap metel orang itu bersinar ganjil Hektometer anak muda kau beruntung mempunyai saudara seperti ini tak perlu kau bersedih bahkan kau boleh merasa bangga kalau saja kita mempunyai orang-orang seperti Chin Chun Ong dan anak muda ini lihat semua kawan-kawan lihatlah dua orang ini barulah patut disebut orang-orang gagah prajurit-perajurit sejati yang patut dicontoh oleh semua orang yang menganggap dirinya sebagai ksatria mereka berdua ini dengan pedang di tangan membela benteng ini sampai titik darah terakhir biarpun kawan-kawan mereka telah lari namun mereka tetap membela tempat pertahanan yang menjadi tanggung jawab mereka tetap memenuhi tugas kewajiban sebagaimana layaknya seorang pahlawan sejati inilah orang-orang gagah perkasa perwira-perwira yang patut kita hormati siapakah orang bertopi lebar yang mempunyai suara menggeledek dan mempunyai ilmu memanah yang luar biasa hebatnya ini tidak lain ialah Tio Sian Tiong sendiri pemimpin pemberontak yang terkenal itu yang bersama-sama seorang pemberontak lain yang lebih terkenal lagi yakni Li Cuseng telah berhasil menggerakkan rakyat tertindas untuk menggulingkan pemerintahan Kaisar Lalim setelah itu semua barisan pemberontak lalu maju bergerak menuju ke Kota Raja kemudian mereka menggabungkan diri dengan barisan Li Cuseng dan langsung menyerbu Kota Raja hingga berhasil menghalau semua pembesar Kaisar Lalim berhasil lolos dari istana tapi karena terus dikejar-kejar akhirnya ia menjadi putus asa dan menggantung diri di sebuah gunung hingga binasa pada saat terakhir itu barulah Kaisar insyaf akan kesalahannya insyaf bahwa ia sebagai seorang pemimpin telah lupa akan kewajibannya hanya ingat akan kesenangan diri sendiri saja berfoya-foya dan bersenang-senang dan sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyatnya hingga seakan-akan buta terhadap segala kejahatan dan kecurangan para pegawainya hingga rakyat kecil hidup tertindas dan sengsara setelah terangan padam dan semua menjadi aman kembali Oh Yang Bun dan Cui Sian kembali ke Tung Han ke rumah orang tua Cui Sian Ken Lin Cho suami istri Girang sekali melihat Cui Sian pulang dan bahkan telah bertemu dengan tunangannya tapi mereka berduka mendengar tentang kematian Siauleng dengan singkat Cui Sian menceritakan segala pengalamannya kepada ayah ibunya setelah tinggal untuk tiga hari di rumah calon mertuanya Oh Yang Bun lalu pulang ke Nam Tin ke kampung orang tuanya alangkah sedih hati ayah ibunya ketika mendengar tentang gugurnya Oh Yang Bu tapi Oh Yang Bun dapat menghibur mereka dan menceritakan betapa Oh Yang Bu gugur sebagai seorang ksatria dan mendapat penghormatan besar baik dari kawan maupun dari lawan ketika Oh Yang Bun menceritakan betapa ia sendiri menggabungkan diri dengan para pemberontak ayahnya agak kurang senang tapi melihat kenyataan bahwa akhirnya Li Chuseng yang menang ia tidak berkata apa-apa melihat sikap ayahnya Oh Yang Bun yang sudah mendapat pengalaman itu lalu menceritakan tentang keadaan rakyat kecil yang penuh derita dan menceritakan pula bahwa sudah menjadi kewajiban tiap orang yang menyebut dirinya sebagai Oh Han orang Budiman untuk menolong mereka ini baik dengan tenaga harta maupun pikiran membantu mereka terlepas dari kesengsaraan akhirnya terbukalah pikiran ayahnya dan lambat laun Oh Yang Heng San menjadi seorang hartawan yang dermawan di kotanya tiga bulan tiga bulan kemudian dilangsungkanlah perkawinan antara Oh Yang Bun dan Cui Sian yang dirayakan dengan ramai sekali banyak sekali orang-orang besar yang mereka kenal menghadiri pesta perkawinan itu diantaranya tampak pula Pat Jilomo Angin Liang Guru Oh Yang Heng Te dan adalah satu hal yang sama sekali di luar dugaan Oh Yang Bun ketika ia mendengar dari suhunya bahwa orang tua itu pun ternyata membantu pergerakan pemberontak tapi di rombongan lain yakni ia membantu barisan di bawah pimpinan orang besar Li Cuseng sendiri tentu saja selain Ngirang mendengar ini Oh Yang Bun juga merasa heran sekali dan mengajukan pertanyaan kepada suhunya itu sambil mengelus elus jenggotnya yang panjang dan putih Pat Jilomo Angin Liang lalu menuturkan betapa tadinya ia pun anti kepada pemberontak hingga ia sendiri menyuruh kedua muridnya membantu setenya Chin Chun Ong bahkan ia sendiri ketika mendengar bahwa barisan pemberontak hendak lewat di daerah Hang San lalu turun gunung mencegat dan hendak melawan tapi ia heran sekali melihat betapa semua rakyat miskin menyambut kedatangan pemberontak dengan sukarya ia 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 lalu menggunakan kepandainya untuk memasuki tanda besar dengan maksud mengacau pemimpin barisan tak taunya ia bertemu dengan licu seng sendiri di dalam tanda itulah ia menerima keterangan keterangan dan petua-petua hingga terbuka matanya dan ia menjadi insyaf akan sucinya tugas barisan rakyat itu dengan sukarlah ia lalu menggabungkan diri mendengar ini tentu saja oh yang bun suami istri menjadi girang sekali demikianlah sepasang orang muda ini hidup berbahagia saling mencintai dan menghormati sampai di hari tua tamat